Sama jelas seperti meminum Ezzam-Ezzam Ezzam-Ezzam Apalagi kita yakini bisa menjadi sebab kebaikan Apakah untuk ini dan itu? Apakah untuk kesembuhan? Kenapa kita tidak meyakini demikian? Karena Nabi Sosa menghafalkan mawazam-Ezzam tiba-tiba Manfaat untuk minum Ezzam-Ezzam itu tergantung dia ketika meminum Makanya kalau minum Ezzam-Ezzam sebelumnya baca Bismillah Dan berdoa kepada Allah Mengharapkan keberkahan dari ayat tersebut untuk apapun Karena kata Nabi Sosa menghafalkan Ezzam itu tergantung ketika meminum Apakah untuk kesembuhan, apakah untuk ini dan itu Termasuk juga bisa ini perjanjikan wasilah untuk berdoa kepada Allah Ya, sebelum minum Ezzam-Ezzam dia berdoa ya Allah Sebelumnya akan memudahkan aku minum dari Ezzam-Ezzam ini Aku memohon kepada Allah kadangkau memudahkan aku pula Untuk meminum dari tenaga kau sabat ini ya Nah itu ya Ya Dan Nabi Sosa menghabarkan Khairun ma'in adalah wajih arti ma'u zab zab Sebaik-baik air yang ada di buka bumi adalah air zab zab Nah, karena ada hal seperti ini Dari Nabi Sosa boleh mencontohkannya Boleh menjelaskan tentang keutamaannya Maka kita pun melakukannya Meminum air zab zab Ya, dan kita meyakini Itu adalah air yang merokah Kita meyakini Bahwa air zab zab ini bisa begini dan bisa begitu manfaatnya Karena apa? Karena mengesarkan perintah Ya, dari Nabi Sosa mau sana Kalau sana yang tidak ada perintah dari Nabi Nabi tidak menjelaskan keutamaannya Tentu, itulah kesyidikan Karena kita meyakini ada air yang bisa membawa manfaat Jelas? Nah itu contoh Ya, kenapa kita menjemah di Rasulat? Karena ada perintah Kenapa kita menjelaskan dan meyakini dibikin? Karena ada perintah Ada perintah juga dengan malaikat Kenapa dia sujudi Kepada anak? Karena Allah yang memerintahkannya Dan dia adalah pertukungan dalam mereka Beribadah kepada anak Tapi dalam mereka beribadah kepada Allah Gitu ya Nah Ayatnya kita marah yang menjelaskan buku Allah Jangan sampai kita memahami Ayat tadi Tentang Pembangkangan Iblis Gak mau sujud Justru dianggap Itu ahli Tauhidnya Kokoh Tauhidnya Ya seperti keyakinan orang-orang Sufi ekstrim Ya Nah Nah disinilah Pentingnya Memahami Ayat Itu bukan hanya Menasarkan Pemahaman logika Itu belakang Ya Tapi mengikuti Para pemahaman yang benar Ya Dari ayat-ayat yang lainnya Dari bimbingan para pulaman Kemudian Kemudian Setelah kita mengetahui bahwa Yang menyebabkan Iblis Membangkang terhadap perintah Allah Adalah Karena Penyakit Hasan Maka Jauhilah Menyakit ini Karena Hasan itu ahlak Iblis Hasan juga ahlak Yang orang-orang Yahudi Yang sampai mereka mengetahui ilmu kebenaran Tapi mereka menolaknya Karena Hasan terhadap Nabi Muhammad SAW Intinya Hasan adalah ahlak yang burung Ahlak yang tercelak Dan itu adalah Penyebab Allah dimaksiyati pertama kali Ya Karena Hasan Iblis Dan juga Hasannya anak Adam Sehingga membunuh saudaranya Iya Yangأن Hada leakage Yang 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 Terima kasih.